Jadi dari sini kita akhirnya bisa mengerti bahwa kader PDI Perjuangan ketika menghadapi ratusan kader-kader PSI Ternyata sebegitu menakutkannya gitu ya cukup satu kader muda, satu banteng muda Ini bisa menghancurkan, meluluh lantakan semua harapan dan skenario ratusan orang-orang yang ada di PSI Selamat malam semuanya kemarin ketika Gibran datang di acara PSI Itu terus terang membuat saya agak khawatir, agak mengecewakan Itu karena ya ngapain sih Mas Gibran datang ke PSI gitu ya PSI ini kan adalah partai yang selama beberapa bulan terakhir konsisten menjelek-jelekkan PDI Perjuangan Konsisten menyerang kehormatan Ibu Megawati Ngapain Mas Gibran sebagai kader malah hadir di acara Kopdanas PSI Ini terus terang awalnya saya agak kecewa gitu ya Apalagi ini kan dirayakan oleh banyak kader PSI Wah Mas Gibran datang, Mas Gibran datang Mereka seneng itu gitu ya Kan jengkelin ini Jadi ketika saya melihat Mas Gibran live lagi duduk di sebelahnya Chris Natali dan Yanni Wahid gitu ya Saya bertanya-tanya, ini ngapain sih Mas Gibran, ngapain lagi sih gitu ya Tapi setelah acara berjalan gitu ya Ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan orang-orang PSI Ya karena harapan orang-orang PSI gitu ya Ini kayaknya bagian dari strategi propaganda mereka gitu Karena yang diundang di acara Kopdarnas PSI kemarin Itu kan Gibran dan Budiman Sujat Miko Dan dua-duanya E Salah satunya adalah kader PDI Perjuangan Yang satunya kayaknya sudah mantan Jadi Budiman itu kan sudah mendukung Prabu gitu ya Sementara Gibran selama beberapa bulan terakhir Itu diisukan akan menjadi cawapresnya Prabu Makanya ketika Gibran dan Budiman diundang di acara Kopdarnas PSI Itu kemudian membuat sebagian orang meyakini gitu Bahwa ini kayaknya acara deklarasi Prabu Karena PSI ingin membatalkan dukungannya kepada Pak Ganjar gitu Jadi ketika Budiman dan Gibran hadir di sana Wah jangan-jangan benar nih Gibran jadi cawapres Jadi ketika Mas Gibran dan Budiman datang itu PSI senang banget gitu Bahkan sampai ketika Gibran baru masuk ke panggung Itu sempat mau diberikan jaket PSI Jadi skenario dan rencananya itu sudah sangat-sangat rapi sekali Dan kalau ini sampai terjadi gitu ya Untungnya sih nggak terjadi Tapi kita berandai-andai Kalau Mas Gibran diberikan jaket PSI dan dia kenakan Itu kayaknya akan berbahaya sekali gitu ya Karena beritanya akan di mana-mana Wah Mas Gibran pakai jaket PSI Wah siap menjadi cawapres dan sebagainya lah Ya biasa lah Mereka kan banyak tukang klaimnya Nanti diklaim gitu kan Tapi ternyata dengan kematangan politik seorang Mas Gibran Dengan mentalnya yang cukup bagus gitu ya Ternyata jaket PSI yang disiapkan dan bahkan sudah ada orang yang lari ke atas panggung itu Itu ditepis oleh Mas Gibran Mas Gibran tidak berkenan Karena dia adalah PD perjuangan Jadi aneh sekali kalau kemudian kader PD perjuangan pakai jaket PSI Nggak nyambung gitu ya Ibarat tukang gojek pakai baju grep lah Nggak nyambung Sama-sama merah sih memang Tapi beda gitu kan Makanya kemudian ya Mas Gibran nggak jadi pakai jaket PSI Dan selain itu Ketika Mas Gibran diberikan waktu untuk bicara Pernyataan Mas Gibran di penutupnya itu menjadi satu pukulan telak Yang menghancurkan semua harapan dan skenario yang disiapkan oleh PSI Karena di awal-awal Mas Gibran bilang Wah ya memang PSI itu adalah partai pertama yang mendukung saya di Solo dulu Menikutan Solo Wah tepuk tangan Tapi di akhir pernyataannya Tapi ingat katanya BDI perjuangan juga banyak diisi oleh kader-kader muda Anak-anak muda yang bagus Gini Itu kader PSI Ratusan kader PSI bingung Diam semua tuh Mau tepuk tangan Ini yang dipuji PD perjuangan Ya nggak berani Karena itu Mas Gibran Bingung dia Diam semua itu Bungkam semua Dan Mas Gibran nampaknya sangat-sangat mempersiapkan ini Karena dia menikmati sekali tuh Ketika dia bilang itu gitu ya Tapi ingat kader-kader PD perjuangan yang anak-anak mudanya juga banyak yang bagus Gini Ini ada beberapa detik nih Tangan yang Mas Gibran gini nih Jadi ini kayaknya sangat terencana atau bahkan sebelumnya sudah latihan Menikmati sekali gitu PSI bingung tuh Ratusan kader yang hadir itu bingung gitu Tepuk tangan nggak bisa Mau hu nggak berani Bahkan Helmi Yahya yang ada di sana gitu ya Itu juga bingung Mau ngapain ya Mau bicara apa ya Gimana cara mecahin Pernyataan Mas Gibran Atau mengalihkan Fokus atau Topiknya gitu ya Jadi bingung semua Jadi Jadi dari sini Kita akhirnya bisa mengerti bahwa Kader PD perjuangan Ketika menghadapi ratusan kader-kader PSI Ternyata sebegitu menakutkannya gitu ya Cukup satu kader muda Satu banteng muda Ini bisa menghancurkan Meluluh lantakan semua harapan dan skenario Ratusan orang-orang yang ada di PSI Jadi Kalau saya ibaratkan Ini ibarat banteng Masuk ke kandang mawar Ada banteng muda Anak banteng Masuk ke kandang mawar Ini dihancurkan semua Disurduk semua Mawarnya hancur semua Jadi Jadi Ya itu baru Mas Gibran yang datang gitu ya Belum yang lain Jadi kalian jangan macam-macam Tapi ya Dari sini saya melihat bahwa PSI nampaknya salah strategi Karena Ya mereka mungkin berharap Gibran bicara soal hal-hal yang baik-baik Tentang PSI Atau minimal membenarkan Pernyataan Mas Budiman sebelumnya gitu ya Karena ketika Budiman hadir di acara PSI ini Saya terus terang Curiga bahwa narasi yang dimainkan oleh Mas Budiman Itu untuk menjebak Mas Gibran Karena Budiman bilang bahwa Ya PSI ini Seperti rumah sendiri Itu kebayang gak Kalau Mas Gibran kemudian bilang Iya nih Kayak rumah sendiri Wah Itu beritanya akan kemana-mana Diklim lagi gitu kan Mereka kan biasanya cuma klaim gitu Gak bisa membangun Gak bisa membangun dari awal gitu Makanya main-main klaim aja Tapi Mas Gibran sekali lagi Menangkis pernyataan Mas Budiman Dan mengatakan bahwa Gak ini bukan kayak rumah sendiri Ini main ke rumah temen Artinya Ya ini bukan rumah saya ini Gibran ingin mengatakan bahwa Saya bukan orang sini Ini cuma saya main loh Cuma mampir loh Ini rumah kalian Ini bukan rumah saya Jadi udahlah nolak Jagat PSI Kemudian bikin pernyataan Bahwa pedi perjuangan Banyak kader-kader mudanya Dan terakhir Tidak mau mengakui bahwa PSI seperti rumahnya Karena agak sama Merahnya sih merah sama gitu ya Tapi ini merahnya Merah bunga mawar Merahnya tim mawar gitu Kalau media perjuangan Merahnya merah banteng Beda lah gitu ya Dari ukuran Ya beda Banteng kan besar gitu Bunga kan segini aja Segini ya Kecil gitu kan Oh banteng ya besar gitu Seanak-anak banteng ya Tingginya Sekitar lah Sebahulah minimal gitu kan Jadi dari sisi ukuran Dan kemampuan Energi Dinamika Gerakan-gerakannya Jauh berbeda Antara banteng dengan bunga Dan dari sini PSI sekali lagi Mencatatkan Apa namanya Kegagalan Dalam merayu Kadar-kadar PDI Perjuangan Dan dari catatan saya Ini adalah Head trick PSI Dalam upaya Menggaet Atau Mengajak kader PDI Perjuangan Untuk bergabung Dengan PSI Karena Sebelumnya itu kan Ada Ahok gitu ya Ahok diajak Untuk masuk PSI Ternyata Ahok malah Ke PDI Perjuangan Gagal satu Kedua Pak Ganjar Diumumkan sebagai Capres Capresnya Yeni Wahe Diumumkan sama PSI Bikin baliho Dimana-mana Ternyata Pak Ganjar Gagal juga Dipucuk Gagal Untuk Menerima Deklarasi itu Karena Beliau adalah Kader PDI Perjuangan Gagal lagi Dirayu Itu yang membuat PSI galau Ya karena gak bisa Membujuk Pak Ganjar Untuk pindah Partai Atau Pindah Haluan Atau minimal Mengakui PSI Sebagai Partai pendukungnya Ini gak ada nih Udah dua gagal Sekarang Hat trick nih Gibran juga gagal Dia jebak Gagal dia aja Karena Setelah Gibran menyampaikan Penolakannya Secara tegas Dan rugas Yang sebetulnya Mudah dipahami Bagi kita semua Yang tahu Gaya bicara Orang-orang Jawa Atau orang Solo Tapi Ternyata Anak-anak PSI Orang-orang PSI Itu tidak bisa Menyadari Semua sikap Dan penyataan Mas Gibran Karena Setelah acara pun Ini PSI Masih ngajak Mas Gibran Untuk masuk Untuk join Untuk login Dan Gibran Jelas Menolak Enggak Tegas tuh Enggak Enggak aja Dan ketika Ditanya sama wartawan Mas Gibran Menyampaikannya Dengan sangat-sangat Bagus Mas Gibran bilang bahwa Ya untuk pindah itu Enggak semudah itu Untuk gabung ke partai Juga tidak semudah itu Ini bukan bikin akun sosial Gabung dengan partai politik Enggak cukup login Ini Perlu pertimbangan Perlu Kejelasan visi Dan ideologi Enggak bisa Main pindah-pindah aja Gitu ya Jadi Ya PSI Sekali lagi Diajari Cara berpartai Yang baik Dan bener Kalau dulu oleh Pak Ahok Kemudian Pak Ganjar Dan sekarang Diajari oleh Mas Gibran Kader muda Banteng muda PDI Perjuangan Ya semoga PSI jadi nyadar Gitu ya Kelakuan mereka selama ini Sangat-sangat menjijikan Karena Apa yang mereka lakukan Dengan menjelek-jelekkan Ibu Megawati Tapi di sisi lain Berusaha untuk Ngambil kader-kadernya Itu menunjukkan Bahwa mereka Memang tidak punya Harga diri Sama sekali Saya pikir itu Terima kasih Sudah menonton Begitulah Kura-kura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton